Jadi ini adalah penilaian terhadap keterbukaan informasi publik dari badan publik. Nah di dalam penilaian tadi ditanyakan terkait dengan inovasi-inovasi apa yang dikembangkan oleh Pemda D.I.E. dalam rangka keterbukaan informasi publik. Nah kita tadi mengemukakan ada kurang lebih 8 inovasi yang dikembangkan. Antara lain adalah pelayanan keterbukaan informasi publik untuk kaum difabel, baik kaum tunanegra maupun kaum difabel. Kemudian terkait dengan penggunaan beberapa aplikasi sengguh, kemudian IDMC, kemudian Jogja Pas, dan Dataku. Juga terkait dengan kegiatan atau pengembangan inovasi-inovasi dalam rata pelayanan keterbukaan informasi publik melalui SMS, WA, dan sebagainya. Jadi kami sudah lebih dulu punya Jogja Plan. Itu adalah untuk perentanaan pembangunan. Untuk program pembangunan setiap tahun, Bapada itu bisa diakses oleh setiap masyarakat. Karena dalam program itu pembangunan sampai pedukuan, tidak hanya di provinsi. Perencanaan, pembuatan program, dan pengawasan. Kira-kira jadinya seperti itu. Dan Dataku sengguh akhirnya Jogja Plan. Jadi tidak hanya dalam satu program, untuk online itu semua menyangkut, tapi kita bagi menjadi tiga. Yaitu sekali lagi, Dataku itu aspek untuk perentanaan, Jogja Plan itu programnya, dan sengguh itu pengawasannya. Terima kasih.